Gowes merupakan salah satu olahraga yang digandrungi oleh masyarakat lintas generasi. Olahraga ini sempat menjadi primadona saat Covid-19 beberapa waktu yang lalu, kini olahraga ini tetap eksis. Di Gunung Kidul sendiri ada beberapa pospit atau tempat istitahat maupun area nongkrong para Goweser. Yang sudah cukup terkenal adalah pospit Patuk Daharan Den Ayu, nah kali ini pada hari Minggu, 14 Januari 2024, digelar kumpul Goweser sekaligus louncing pospit baru yaitu pospit Kedung Kandang Sate Jawa yang berlokasi dekat dengan Jalan Baru Kedung Kandang, Kapanewon Patuk. Kediatan pagi ini adalah peresmian atau launching pospit Sate Jawa, Kedung Kandang, Jalan Baru. Dan ini onernya kita mengundang semua komunitas Goweser dari Jogja, dari Gunung Kidul, biar mereka tahu bahwa inilah tempat untuk rest area. Seperti ini adalah satu Goweser untuk mendapatkan teh panas ataupun makanan apa saja yang tersedia. Ya berarti di Kapanewon Patuk ini ada dua titik ibu? Ya ada dua titik, di pospit Tung Kandang Sini Jalan Baru, sama di pospit Patuk Dian Ayu. Ya harapannya dari teman-teman sendiri ke depan dengan adanya pospit ini seperti apa ibu? Kita harapannya tetap Goweser, tetap selalu Goweser, mereka semangat untuk berolahraga, juga semakin sehat, terus ekonomi di sini juga nanti banyak Goweser yang datang otomatis juga mengangkat OKM yang berada di wilayah Pemil, Kedung Kandang ini. Antusias Goweser pada acara launching pospit Kedung Kandang ini luar biasa ratusan penggowes baik dari Gunung Kidul maupun lintas Kabupaten Tumpah Ruah. Ya Pak, asmahnya lengkap sih nanti Pak? Saya di pergwesan itu Mbak Kuntri. Dari? Dari komunitas Kalguju dan Wangun. Itu Jogja atau mana itu Pak? Jogja, masih dimasuk Sleman dan sekitar itu. Ya kalau tanggapannya dengan adanya pospit kedua di Kedung Kandang setelah Dian Ayu ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya kami wakili komunitas Goweser khususnya, ya kami menyambut baik dan penuh sukacita atas dibukanya pospit bagi kami ya untuk sehingga ketika kami berjalan, melakukan berjalan di Siknas ini. Betulan ini bagus view-nya dan untuk latihan pernafasasi lebih bagus. Ya ada pesan-pesan untuk teman-teman yang penyedia pospit ini Pak? Ya tentunya kami tidak perlu diberikan fasilitas yang istimewa tetapi kekala kadarnya buat kami bisa singgah dan kami mendukung usaha Mbak Santi yang Sate Jawa khususnya yang memulai usahanya. Tentu kan dengan adanya pospit ini kita juga support usaha Mbak Santi Sate Jawa. Mengabarkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Hari Irawan untuk Jogja berkabar. Kami yang berada di Jakarta, kami yang berada di Jakarta, kami yang berada di Jakarta.